Terima kasih. Sebagai awal, mungkin kita semua bisa open camera untuk absen. Yang lainnya. Sebagai awal, mungkin kita semua bisa open camera. Inul Ida. Hadir Pak. Oke. Ya, sepertinya banyak yang belum mandi juga ya. Oke, tidak masalah. Baik, terima kasih. Mukanya sudah saya capture. Tidak nyaman untuk membagikan mukanya. Baik, kita akan mulai dengan orang pertama yang akan menjelaskan tentang materinya. Yang pertama puput. Ada puput. Puput Dwi Irianti, ada? Puput Dwi Irianti. Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Kalau begitu, kita lanjut dengan... Jane. Jane. Jane Wenas tidak ada juga? Jane Wenas tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada ya? Iya, Pak. Tidak ada. Oke. Kalau begitu, ke Rendra Aldi Wibison. Silahkan, tampilkan jawabannya. Iya, Pak. Nomor satu yang A, Pak. Yang nomor satu bagian A, Pak. Hah? Yang nomor satu bagian A, Pak. Iya. Mulai dari atas saja yang satu bagian A. dan simpen kilometernya bagian A, Pak. Tidak partai, Pak. Terima kasih. Oke, silahkan. Tunggu, Pak. Di foto saja lebih enak. Iya. Sudah? Dibesarin lagi, Pak. Oke. Oke. Sn, biloksnya 0. Kemudian, NO 3. Biloks dari O itu min 2. Min 2 dikali 3. Hasilnya min 6. Kemudian, min 6. Pindah ke ruas kanan jadi plus 6. Jadi, 6 dikurang 1. Hasilnya 5. Kemudian, yang sebelahnya Sn, O 2. Biloks dari O yaitu min 2. Min 2 dikali 2. Min 4. Berarti Sn-nya plus 4. Kemudian, NO. O-nya min 2. N-nya berarti plus 2. Kemudian, ditarik garis dari Sn menuju Sn. Kemudian, N menuju N. Yang dari Sn menuju Sn yaitu terjadi perubahan biloks dari 0 menjadi 4. Berarti biloksnya naik. Berarti oksidasi. Kemudian, yang N dari plus 5 menjadi plus 2. Terjadi penurunan biloks berarti reduksi. Kemudian, disamakan dikali 3 dan dikali 4. Kemudian, menghasilkan 3 Sn ditambah 4 NO 3. Menghasilkan 3 Sn O 2 ditambah 4 NO. Sampai dari situ, kemudian dihitung nilai, eh, dihitung O-nya. Antara ruas kiri dan ruas kanan. Di ruas kiri, O-nya itu pertama ada 3. Berarti dikali 4, 12. Kemudian, yang ruas kanan itu 3 dikali 2, 6 ditambah 4, 10. Berarti di ruas kanan kurang oksigen sebanyak 2. Berarti kita tambahkan 2 H2O. Karena di ruas kanan ditambahkan 2 H2O. Berarti di ruas kiri ditambahkan 4 H positif. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 Sn plus 4 NO 3 dikali ditambah 4 H positif. Menghasilkan 3 Sn O 2 ditambah 4 NO ditambah 2 H2O. Jika sudah sampai hasil di sini, tinggal disamakan. Muatannya yang pertama, kemudian jumlah ini misal Sn di sebelah ruas kiri ada 3. Kemudian di ruas kanan ada 3, sudah sama. Kemudian untuk N-nya di ruas kiri ada 4. Di ruas kanan juga sudah ada 4, sama. Kemudian O-nya di ruas kiri ada 12. Di ruas kanan juga sudah ada 12. Kemudian H-nya di ruas kiri ada 4. Di ruas kanan juga ada 4. Muatannya juga di ruas kiri itu ada 4 NO 3 min. 4 dikali min berarti min 4. Kemudian 4 H positif, 4-nya dikali positif. Berarti positif 4. 4 kurang 4, 0. Kemudian muatan di sebelah kanan juga 0. Berarti sudah setara reaksinya. Begitu Pak. Oke, good job Renra. Thank you. Terima kasih Pak. Oke, sekarang Juliana. Juliana? Ada Pak. Oke, silahkan Juliana. Baik Pak. Okay. Eh. Buh. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan menjelaskan yang bagian B. Di sini persamaan reaksinya yaitu PbO2 ditambah Cl- menjadi PbCl2 ditambah Cl2. Apakah suara saya kedengaran? Sangat jelas. Kedengaran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Menjadi 2Cl-min. Kemudian kita samakan muatannya. Di sebelah kanan untuk reaksi reduksinya atomnya ada min 2. Kemudian min 2. Sebelah kirinya muatannya ada 0. Jadi kita harus setarakan muatannya dengan menambahkan 2 elektron di sebelah kiri. kemudian untuk oksidasinya di sebelah kiri muatannya min 2. Sebelah kanan 0. Jadi kita tambahkan yang di sebelah kanan dengan 2 elektron. setelah muatannya sama. Setelah muatannya sama kita tinggal jumlahkan. Kita hilangkan muatannya. Nah, kemudian kita tinggal menuliskan kembali reaksi reduksnya. Menjadi PbO2 ditambah 2Cl2 ditambah 2Cl-min. Menjadi PbCl2 ditambah 2Cl-min. Menjadi PbO2 ditambah 4Cl-min. Tambah 4Cl-min menjadi. Karena 4Cl-min ini. Dia didapat dari 2Cl-min ditambah 2Cl-min. Jadi 4Cl-min. Kemudian. Tambah 4H-plus menjadi PbCl2 ditambah 2Cl-min. Tambah 2O. Di sini 2H2O. Oh salah tulis Pak Jadinya itu 2H2O ya Iya 2H2O Pak Lupa tulis Oke good job Siliana Thank you Terima kasih Pak Oke selanjutnya Kevin Baik Pak Foto jawabannya dulu Pak Terima kasih 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 Oke Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ag 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 karena jumlah muatannya positif 1, jadi biloksnya adalah plus 1. Jadi di sini yang mengalami oksidasi adalah muatan reaksi dari Ag. Ag yang di ruas bagian kirinya adalah 0, di bagian kanannya adalah plus 1. Kemudian yang menjadi reduksinya adalah NO3 menghasilkan NO2, di mana NO3 biloksnya adalah plus 5, NO2 biloksnya adalah plus 4, berarti dia turun 1. Jadi di sini kita dapat tuliskan kembali Ag karena Ag koefisinya 1, jadi di situ 1 dikali Ag, Ag plus NO3, NO3 bin menghasilkan NO2 plus Ag, plus Ag plus. Jadi di sini kita lihat jumlah muat apakah persambahan reaksi itu sudah setara atau belum. Jadi di sini Ag-nya ada 1, di ruas kirinya ada 1, di ruas kanannya ada 1. N-nya di ruas kirinya ada 1, di ruas kanannya juga sudah ada 1. Terus O-nya di bagian kiri ada 3, di bagian kanan ada 2. Nah di situ jadi belum setara, jadi kita tambahkan dengan H2O. Jadi menghasilkan Ag, tambah NO3 bin plus 2H plus, menghasilkan NO2, tambah Ag plus, tambah H2O. Nah di sini kita melihat apakah persamaannya sudah setara atau belum. Ag-nya di sebelah kanan, kiri ada 1, bagian kanan juga sudah ada 1. N-nya juga ada 1, N di bagian kirinya ada 1, di bagian kanannya ada 1. Terus O-nya di bagian kiri ada 3, di bagian kanan juga sudah ada 3. H-nya di bagian kiri ada 2, di bagian kanan ada 2. Nah kita lihat apakah jumlah muatannya sudah setara atau belum. Nah di situ NO3 min itu berarti jumlah muatannya adalah min 1, ditambah 2H plus berarti dia jumlah muatannya adalah plus 1. Di bagian kanan juga begitu karena Ag dia plus, maka di situ jumlah muatannya juga ada 1. Itu berarti sudah setara. Jadi persamaan reaksi di sini, Ag plus NO3 min, tambah 2H plus, menghasilkan NO2, tambah Ag plus, tambah H2O, sudah setara. Oke, good job Kevin. Thank you. Terima kasih Pak. Selanjutnya adalah Leonila ada nggak Leonila? Ada Pak. Oke, Leonila silahkan. Kevin, layarnya jangan di ini, jangan di share. Baik Pak. Oke, sekarang Leonila. Apa, Ibn bertanya, yang bagian D ya Pak? Hah? Bagian D ya. Bagaimana deh? Jiliran saya yang bagian D ya. Ikuti saja, sekarang sudah nomor berapa? Iya, bagian D. Oh iya Pak, mohon maaf. Yang bagian D saya tidak sempat mengerjakan, karena masih kurang paham Pak. Jadi kemarin saya hanya mengerjakan, bagian A sampai C saja untuk D, saya tidak mengerjakan, karena tidak memahami. Yang lainnya? Yang lainnya? Cuma bagian S ya Pak? Oke, sampai C saja Pak. Sampai C saja, yang lain tidak? Iya Pak. Oke. Tapi A, B, C ngerti? Iya Pak, lumayan. Hah? Lumayan Pak. Oh lumayan. Tapi D tidak kerja? Iya Pak, karena tidak memahami. Oke, Leonila, maaf. Miftahul. Miftahul. Miftahul ada? Ada Pak. Oke. Leonila sambil mendengarkan dan memperhatikan ya, apa yang teman-temannya jelaskan. Sambil dicatat juga. Oke Miftahul silahkan. Bapak, yang D saya kerjanya tidak selesai, kalau saya jawab yang E bisa Pak. Yang D tidak selesai? Iya. Oke, yang E lanjut. Silahkan. Iya Pak. Sudah kelihatan Pak? Besarim, besarim. Bilihnya Pak? Hah? Sudah kelihatan atau? Sudah terlihat, cuma saya tidak terlalu kecil. Oh iya, seberapa. Terima kasih. Kalau ini sudah terlihat Pak? Sangat terlihat, silahkan. Jadi, yang bagian E itu persamaan reaksinya adalah HN2 plus I min direaksikan menjadi I2 plus NO. Langkah pertama yaitu kita mencari biloksnya dulu. Yang N biloksnya itu plus 3, Hnya plus 1, terus Onya min 2, jadi plus 1 min 2 dikali 2 sama dengan 0. Terus I-nya itu biloksnya min, terus ini memuatannya min, menjadi 2, unsur bebas, biloksnya menjadi 0 plus N2, N-nya adalah plus 2. Terus, kita mencari mana yang reduksi dan oksidasi. Yang reduksi yaitu karena biloksnya pertama plus 3 menurun menjadi biloksnya yaitu plus 2, maka itu merupakan reduksi. Terus yang I, biloksnya menjadi biloksnya naik, maka menjadi oksidasi. Kita membagi cara perusemereaksinya yaitu memisahkan antara reduksi. Kita masukkan H+. Ditambah satu elektron menjadi NO plus H2Ω. Terus oksidasinya itu I min menjadi 2 plus 1 elektron. Terus disamakan elektronnya Sudah sama Eliminasi elektron Hasilnya yaitu HNO2 plus Imin plus H plus Menjadi I2 plus NO plus H2O Terus kita samakan reaksinya Hnya di sebelah kiri itu 2 Terus di sebelah kanan 2 Inya 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 itu Iminnya kurang 2 Jadi reaksinya setaranya adalah Terus kita samakan Muatannya 0 min 1 plus 1 Menjadi 0 0 0 Jadi Muatannya sudah sama Jadi Dia punya reaksi setaranya apa HNO2 plus Imin plus H plus Menjadi I2 plus NO plus H2O Oke Sekarang perhatikan Nistahul Ya pak Reaksi itu Menurut Nistahul Sudah setara atau belum? Belum Belum Nah berarti Yang kurangnya dimana? Yang Iminnya Harusnya 2 Selanjutnya? Selanjutnya Selanjutnya sudah pak Masih belum tepat Coba lihat Hidrogennya di sebelah kiri Itu ada 1 Di sebelah kanan ada 2 Oh H plus Enggak pak Sabar 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 O nya 2 N nya 1 2 I2 A2 A2 Wih 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 Ceritaan saya 2 I2 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 Lihat ini Oh iya Ada kesalahan Pada reaksi Oksidasi Itu harusnya disetarakan Dulu Oh iya Jadi nanti hasilnya 2 Imin Menjadi 2 Eh menjadi I2 Plus 2 elektron Seperti itu Ya Jadi nanti Hasilnya adalah Jawaban yang benarnya itu 2 I2 Plus 2 HNO2 Plus 2 H plus Menjadi I2 Plus 2 NO Plus 2 H2O Ya Iya pak Jadi sebelum Jadi kan kita kemarin Bahas tau aturannya Yang mengalami reduksi Oksidasi disetarakan dulu Bukan setarakan dibawa Tapi setarakan Di ini Direduksi dan Oksidasinya itu Ya Kurangnya mistahul disitu ya Jadi setarakan dulu Jangan setarakan sudah dibawa Tapi setarakan Waktu dia masih Dipisah Reaksi reduksi dan Oksidasi Oke Terima kasih mistahul Good job Iya pak Terima kasih Iya Aduh Opa-Opa Koreanya banyak sekali Oke Maaf Miftahul Sudah Revaldo Ada Revaldo Ada pak Oke silahkan Nih ya Nih ya Oke Pak Jek punya Oke Pak Jek punya Meja Yang untuk tulis Buong Tidak Tidak Jika Tidak Lepang Tidak Tidak hai 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 yang belum berjalan ya layarnya sudah terlihat rei diketahui reaksi H2C2O4 ditambah HNO2 menjadi CO2 ditambah NO biloks dari biloks C2 dari H2C2O4 adalah plus 3 dan biloks N dari HNO2 adalah plus 3 biloks C dari CO2 adalah plus 4 dan biloks N dari NO adalah plus 2 dari situ kita ketahui oksidasinya adalah H2C2O4 dengan CO2 dan reduksinya H2 HNO2 dengan NO jadi H2C2O4 ditambah HNO2 menjadi CO2 ditambah NO H2C2O4 ditambah HNO2 menjadi 2CO2 ditambah NO H2C2O4 ditambah HNO2 ditambah H2O ditambah H2O ditambah H2O terima kasih sudah coba dikebalikan lagi dikebalikan lagi dikebalikan lagi oke thank you ya jadi ini kesalahannya masih sama ya kesalahannya masih sama kekurangannya ini P ini harusnya dipisahkan mana reduksi oksidasi nah sebelum menyetarakan yang lain kita setarakan dulu yang mengalami reduksi dan mengalami oksidasi oksidasi sebagai contoh yang mengalami oksidasi H2C2O4 menjadi CO2 nah itu kita setarakan dulu C nya ya kita setarakan dulu C nya ya dia punya jadi misalnya A2C2O4 A2C2O4 menjadi CO2 nah kita setarakan dulu disini oksidasi ini reduksi O A2O2 jadi CO2 nah ini kita setarakan dulu disini 2 disini 2 seperti itu ya kalian punya terbalik atau tidak sih kalian punya terbalik atau tidak sih kalian punya terbalik atau tidak sih kalian punya tulisannya terbalik tidak tidak Pak tidak dong tidak Pak tidak Pak nah harusnya di saya tarakan dulu seperti gini ya kesalahannya Ray masih 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 sama kayak yang sebelumnya siapa miktahul ya harusnya kalian sudah bagus sudah bisa menentukan mana yang reduksi mana yang oksidasi cuma ketika kalian pisahkan seperti ini sebelum ditambahkan hardware sebelum ditambahkan elektron disetarakan dua-duanya itu setarakan dulu atom-atom kan tadi kan Ray menuliskan bahwa yang mengalami oksidasi adalah si J kan nah harusnya si J nya ditarakan dulu disini 2 disini 2 nah setelah itu baru dilanjut ke bawah seperti itu ya jadi nanti tolong diperhatikan buat yang lain tapi tidak apa-apa nanti kita yang penting dari kalian mengerjakan satu-satu kan kita ekolasi satu-satu penyakut kerjaan atau apa yang kurang apa yang oke terima kasih Ray good job silahkan selanjutnya Ray Judah Inul Ida iya pak bentar di itu dulu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kirangkan H-nya bilofnya plus 1, jadi N-nya plus 3. Kemudian MnO4, min O-nya min 2 dikali 4, O-nya sama dengan min 8. Mn-nya jadi plus 7. Kemudian menghasilkan Mn2+, Mn-nya bilofnya plus 2, karena ionnya 2+. Kemudian ditambah No3, O-nya min 2 dikali 3, jadi O-nya min 5, N-nya plus 4. Kemudian yang mengalami oksidasi, yaitu HnO2 dan No3. Yang mengalami reduksi MnO4 dan Mn2+. Jadi, yang mengalami oksidasi, kita tentukan dulu muatan O-nya. Jadi, HnO2 ditambah H2O. Menghasilkan No3, min ditambah 3H+, tambah... Karena muatannya di sebelah kiri itu 0, di sebelah kanan plus 2, jadi yang di sebelah kanan ditambahkan 2 elektron. Kemudian yang mengalami reduksi, MnO4 ditambah NnH+, tambah 3 elektron, menjadi Mn2+, tambah 4H2O. Kemudian dikalikan, oksidasi ini dikali 3, reduksi dikali 2. Menjadi, 3HnO2 ditambah 3H2O menghasilkan 3NO3, min ditambah 9H+, tambah 6 elektron. Kemudian yang reduksi, dikalikan 2, menjadi 2MnO4, min ditambah 16H+, ditambah 6 elektron, menjadi 2Mn2+, ditambah 58H2O. Yang sama kita coret. Ini, 6 elektron ini kita bisa coret. 3H2O sama 58H2O, kita coret menjadi hasilnya 55. Kemudian, 9H+, sama 16H+, kita coret menjadi 7. Hasilnya, jadi, 3HnO2 ditambah 2MnO, min ditambah 7H+, menghasilkan 3NO3, min ditambah 2Mn2+, ditambah 55H2O. Sudah, Pak. Nah, oke, sebelumnya terima kasih Inul Ida sudah menjawab. Namun, ada hal yang sepertinya Inul Ida kelewatan. Entah terlalu cepat atau bagaimana, tapi sepertinya buru-buru. Nah, tadi saya lihat di sini, sampai di sini, reduksi-reduksi oksidasinya. Maaf, Pak, mikrofonnya belum aktif. Oh, terima kasih. Ya, jadi, hal yang sama terjadi pada Inul Ida. Kalau teman-teman sebelumnya itu lupa untuk menyetarakan sebelum menambahkan H2O, H+, dan elektron. Kalau Inul Ida, kesalahannya itu yang membuat perhitungan semuanya berantakan adalah di sini. Inul Ida hanya menuliskan MnO4. Sehingga kebawahnya berantakan. Kalau hanya MnO4, tadi di sini tambah 2 elektron. Itu sudah benar yang ini. Inul Ida, salah di sini. Kalau hanya tambahkan MnO4, ini nanti ujung-ujungnya cuma berapa ini? Di sini plus 8. Di sini plus 2. Saya harus tambahkan 6 elektron. 6 elektron. Tambahkan 6 elektron. Tadi kalau Inul Ida, kalau tidak salah cuma tambahkan 3 elektron ya? Iya, Pak. Nah, padahal keliru di situ. Harusnya tambahkan 6 elektron. Kalau tidak ada MnO4 min. Tapi kan soalnya MnO4 min. Jadi di sini ditambahkan di sini ditambahkan 5 elektron. Maka di sini kali 5, di sini kali 2. Tinggal di turunkan ke bawah bagaimana. Jadi hasil yang benar untuk Noida tadi adalah 5 HNO2 plus 2 MnO4 min plus H plus menjadi 5 NO3 plus 2 Mn2 plus plus 3 H2O. Ya, itu Inul Ida. Jadi terima kasih. Good job, Inul Ida. Nanti lebih konsentrasi lagi. Iya, Pak. Oke, selanjutnya adalah Marcelina Mitewonga tidak ada ya? Marcelina Mitewonga tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Iya, Pak. Oke, kalau begitu Samuel Nurun. Samuel Nurun, silakan. Izin foto dulu, Pak. Izin bagikan layar, Pak. Boleh, boleh, boleh. Share layar, silakan. Silakan, silakan. Terima kasih. Bye. Bersambunga yang dikatakanai dia. Bye. Bye. W십 salah satu. Tidak. Bye. 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 Terima kasih. 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 CR2 O7 2 ditambah 11 H+, 33 H+, 3 H3PO 4 tambah CR 3 H+, 22 H2O jadi sudah start oke terima kasih Samuel oke good job tapi jawabannya masih salah ya jawabannya masih salah nah coba perhatikan kalian tuh sudah pintar untuk menentukan mana reduksi mana oksidasi cuma yang namanya penyetaran reaksi kalau sudah ada suasana berarti itu harus dipisahkan dulu dipisahkan dulu reduksi oksidasi langkah kedua kita setarakan yang mengalami reduksi mengalami oksidasi contoh disini yang H3 PO2 menjadi H3PO4 nah disitu dia mengalami reduksi yang H3PO2 menjadi H3PO4 itu mengalami reduksi ke oksidasi 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 dia naik dari berapa ke berapa dari 1 ke 5 ke 5 pak oke nah selanjutnya berarti ini oksidasi sudah pastinya di bawah adalah reduksi kan nah langkah 2 itu menyetarakan atom yang mengalami reduksi atau oksidasi kalau untuk yang di atas P nya itu tidak perlu disetarakan karena sudah sama jumlahnya kiri dan kanan oleh yang di bawah CR nya harus menyetarakan dia menjadi 2 CR3 plus nah selanjutnya kita ngapain kita menyetarakan oksigen kita menyetarakan oksigen di ruas yang kekurangan eh sorry kita menyetarakan H plus ya karena kan dia suasana asam kan kita setarakan sorry kemarin saya bilang lebih enak setarakan H2O dulu atau H plus dulu ya H2O dulu pak oke H2O dulu jadi kita setarakan H2O dulu nah yang bagian atas yang kekurangan oksigen itu ruas kiri apa ruas kanan ruas kiri pak ruas kiri sebenarnya keberapa uksigen dia kurang 2 2 oke kita tambahkan disini ya 2 H2O oke setelah itu kita seimbangkan H nya dengan menambahkan H plus sebanyak berapa disini 7 pak 4 H plus oke selanjutnya yang bawah ya ini dia kekurangan oksigen sebanyak 7 7 sehingga kita setarakan disini ditambahkan 14 H plus nah langkah terakhir sebelum kita saling menghilangkan atau menjumlahkan kita lihat muatannya dulu untuk reaksi oksidasi di atas sebelah kiri muatannya 0 sebelah kanan plus 4 kita tambahkan ya 4 elektron nah bagaimana yang di bawah ya di bawah disini plus 6 di kanan plus 6 di kiri plus 12 supaya kiri dengan kanan sama berarti yang kita tambahkan elektron di ruas kiri atau ruas kanan ruas kanan pak ruas kiri dong ruas kiri kan disini plus 6 di sini oh iya pak plus 12 kalau kita tambahkan di sebelah kanan habis dong karena elektron kan muatannya segera tiktok maka kita tambahkan iya pak disini sebanyak 6 elektron habis itu baru kita setarakan jumlah elektron yang di ruas yang di ruas atas kita kali 6 di ruas bawah kita kali 4 sudah selanjutnya tinggal diselesaikan gitu ya jadi kita lihat masih ketika kekurangan kalian cuma disitu jadi kalian menggunakan penyetaran bilangan berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi padahal disitu mungkin bapak juga kurang kasih tau ya kalau sudah ada suasana artinya itu sudah harus dipisa oksidasi reduksinya baik selanjutnya habis Samuel us padat us tidak ada pak tidak ada siapa yang belum disini saya pak belum oke intan silahkan intan pak mau bertanya yang tadi sudah apa belum ya pak apa yang D tadi sudah atau belum pak yang G yang D D Pak D soalnya tadi dilewat oh ya D belum kamu jawab D iya pak silahkan silahkan saya izin bagikan layar boleh iya yang ada nyala tidak menyala permisi pak mau bertanya sudah kelihatan belum pak dibesarin dikit dirotasi baru dibesarin ini ini nggak bisa dirotasi pak anu di tab scanner iya iya pak di sini saya akan menyetarakan persamaan reaksi dari Fe3 plus tambah NH3 OH plus menjadi Fe2 plus tambah N2O langkah pertama kita tentukan mana reduksi dan mana yang oksidasi dengan menentukan biloksnya disini Fe3 plus biloksnya 3 terus Fe2 plus biloksnya 2 jadi itu reduksi terus biloks dari N min 1 biloks dari N2 plus 1 jadi oksidasi langkah kedua setarakan atom unsur yang mengalami perubahan biloks yang mengalami perubahan biloks kan Fe 3 plus menjadi Fe2 plus itu reduksi itu atomnya sudah setara kemudian yang oksidasi karena yang yang di kiri N nya 1 dan di kanan N nya 2 jadi kita tambahkan 2 di depan NH3 OH plus selanjutnya menambahkan H plus dan H2O kalau yang oksidasi karena tidak ada H maupun OH eh H maupun H tidak ada H maupun O jadi tidak perlu ditambahkan selanjutnya yang reduksi itu karena di kiri hanya ada 7 maka di kanan hanya harus 8 kiri hanya ada 8 maka yang di kanan hanya harus 8 selanjutnya setarakan muatan dengan menambah elektron pada ruas yang lebih positif yang yang oksidasi ditambah 2 elektron karena yang positif 2 plus kalau yang reduksi ditambah 1 elektron karena cuma plus 1 disetarakan dengan dikali 1 dan dikali 2 selanjutnya samakan selanjutnya kita kalikan yang oksidasi dikali 1 jadi tetap kalau yang reduksi dikali 2 menjadi 4 NH3 OH plus tambah 2 elektron menjadi 2 N2O tambah 12H plus tambah 2 H2O selanjutnya coret yang sama yang sama 2 elektron jadi kita kembalikan menjadi rumus molekul menjadi Fe tambah 4 NH3 OH menjadi Fe 2 plus tambah 2 N2O tambah 12 H plus tambah 2 H2O di sebelah kiri Nnya ada 4 di sebelah kanan Nnya juga 4 di sebelah kiri Hnya ada 16 di kanan juga hanya ada 16 di kiri O-nya sudah 4 di kanan O-nya juga 4 jadi sudah setara sekian dari saya Pak terima kasih oke terima kasih intan intan bucok oke terima kasih intan bucok cuma sekali lagi ada kurang hati-hati ya tadi intan sampai menentukan reduksi oksidasi sudah benar ya sudah menyetarakan sudah benar nah sekarang penambahan H2O-nya harusnya ada ya H plus itu boleh ditambahkan kalau dia berpasangan dengan H2O jadi kalau H2O-nya tidak ada berarti H plus-nya jangan ditambahkan karena kebetulan di sini ada 8 H plus coba lihat di sebelah kiri itu oksigen ada berapa ada 2 di sebelah kanan ada 1 kurangnya berapa kurangnya 1 makanya di sini ditambahkan H2O seperti itu nah kalau saya tambahkan H2O baru H plus-nya bisa menyesuaikan ya H plus-nya bisa menyesuaikan nah H plus-nya di mana yang kekurangan H ya H plus di kekurangan H oksigen di kekuranganku jadi gak apa-apa di sini H plus-nya ada berapa di sini di sini 2 6 8 kekurangan 6 H plus ya nah setelah itu baru tadi sudah benar penambahan elektron-elektronnya itu ya oke jadi penambahan H plus dan H2O itu tidak masalah kalau tidak berseberangan kalau mereka di satu sisi juga tidak masalah karena tujuannya tadi untuk menyetarakan oksigen dan hidrogen oke terima kasih terima kasih baik pak oke selanjutnya siapa teridakun tadi sudah belum belum pak saya belum pak belum pak iya oke selamatkan terdakun pak saya mau jawab yang bagian A yang suasananya basah boleh boleh selamat selamat baik pak bu kristin kristin jadi koper terima kasih Terima kasih. Baik, di sini saya akan coba menjawab untuk yang suasana bahasa bagian A. Itu persamaannya ada CrO2- ditambah S2O82- menjadi 2CrO42- ditambah SO42-. Langkah pertamanya itu kita cari biloks totalnya. Dari Cr itu 3, terus S2 itu 14, kemudian CrO-nya itu 12, SO-nya 6. Setelah itu kita tentukan mana yang oksidaksi dan yang mana yang mengalami reduksi. Di sini yang mengalami oksidasi yaitu CrO2- dengan 2CrO42- itu oksidasi 9. Terus yang mengalami reduksi yaitu SO42- dia mengalami reduksinya 8. Kemudian kita buat pengali supaya sama dengan yang oksidasinya 9 kan jadi dikali 8, reduksinya 8, jadi dikali 9 biar sama. Kemudian jadinya itu 9 CrO2- ditambah 9 S2O82- menjadi 16 CrO42- ditambah SO42-. Kemudian kita samakan muatan, kalau di bahasa itu muatan OH- itu untuk yang besar, kemudian nanti kita samakan juga dengan menambahkan H2O. Jadi hasilnya itu 22 OH- ditambah 9 CrO2- ditambah 9 S2O82- menjadi 16 CrO42- ditambah 9 SO42- plus 11 H2O. Demikian jawaban saya, apabila salah dan ngawur, Bapak tolong bisa Bapak jelaskan kembali. Sekian Pak, terima kasih. Terima kasih untuk pengakuannya, ya terima kasih untuk pengakuannya ya, jadi saya enggak usah bilang lagi, sudah mengaku sendiri. Ya, jadi sekali lagi, yang perlu saya tekankan, ketika kita melihat soal itu ada suasana-suasana asam, suasana basahnya, Tolong dipisah antara reduksi dan oksidasi. Setelah itu, setarakan atom yang mengalami reduksi dan mengalami oksidasi. Baru kita menyetarakan oksigennya, menyetarakan hidrogennya, menyetarakan muatan. Mungkin itu yang perlu saya tekankan. Kalau secara keseluruhan, saya lihat untuk menentukan mana reduksi, mana oksidasi, itu sudah sangat-sangat bagus. Cuma yang tadi itu, mungkin saya harus ingatkan lagi hari ini, bahwa ketika dia punya suasana asam, suasana basah, itu segera pisah mana reduksi, mana oksidasi dalam setengah reaksi. Oke, saya harap itu bisa dipahami. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, bagaimana? Kalau untuk misalnya, di kayak contoh soal nomor 1B, yang 1B yang asam. Nah, di situ kan ada kayak CL-nya itu kan dia tidak, apa namanya, kekurangan gitu, Pak. Jadi kayak tadi ditambahkan, langsung ditambahkan 2 CL gitu, Pak. Seperti itu, Pak. Bagaimana maksudnya? Kan tadi di persamaannya itu PB O2 plus 2 CL plus 4 H plus, jadi PB CL2 plus CL2 plus 2 H2O. Nah, di sini kan di sebelah kanan CL-nya ada 4, sedangkan di sebelah suri, setelah direaksikan, CL-nya tetap ada 2. Jadi kan dia kekurangan CL2, jadi nanti ditambahkan 2 CL gitu, Pak. Itu kan PB O2 plus 4 CL- plus 4 H2 plus PB CL2 plus CL2, kan? Iya, Pak. Tapi kan sebelum, apa namanya, sebelum ditambahkan 2 CL-nya, itu kan dalam reaksinya itu hanya dikalikan, tidak dikalikan, tidak dikalikan 2, Pak. Tetap, apa namanya, 2 CL gitu, Pak. Sama-sama. Dia punya reaksi itu, PB O2. Tambah. CL- CL- Menjadi PB CL2 Menjadi PB CL2 Plus CL2 Plus CL L2 Apa? Plus CL2 Plus berapa, deh? CL2 Tambah CL2, Pak. Ini Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Terus, saya jadi pertanyaannya tadi apa? Setelah reaksi, itu CL di sebelah kiri tetap 2, Pak. Ada jumlahnya itu cuma 2. Kemudian di sebelah kanan, CL-nya itu jumlahnya ada 4. Nah, untuk menyetarakan reaksinya, apakah sebelah kiri itu ditambahkan, langsung ditambahkan 2 CL, Pak? Oke, sama-sama. Oke, sama-sama. Coba Nur Rizatu share. Nur Rizatu punya pekerjaan. Baik, Pak. Saatmen menangani. heh, kemudian menangani bu Thanksgiving. Seagredi pada sebelah kanan alternatif berapa kekirin. E Vacwa, be być nama, set, saat lama di atis. Sek通ah kanan berapa kekirin dia. Kepala Je 토�ahkatan. Kemudian oleh Rizatu punya Марijabilir ini. belum kelihatan oh belum kelihatan ya pak oh tunggu sebentar pak mungkin kalau di tugasnya mungkin gak kelihatan jadi saya screen dulu pak terima kasih ini pak kita sudah terlihat jangan dihilangkan saya belum lihat maaf pak saya kira mikrofonnya gak aktif kalaunya bapak gak jangan dihilangkan norah nak Oh Iya, iya, iya Dimono, Kak Nah Kalau seperti ini Kita akan bingungkan Muncul yang awalnya 2 CL min Terus tiba-tiba dia jadi empat itu Dapat dari mana, kan Iya Nah, kalau disini tambahkan 2 CL min, Pak Gitu Tambahkan 2 CL min langsung Nah, 2 CL min itu Dapat dari mana Biar setara gitu, Pak Jadi kamu langsung Kali 2 CL minnya Karena disini Dua, dua Berarti kamu taruhnya disini Karena di sebelah kanan empat Di sebelah kiri hanya dua Akhirnya kamu tambahkan Jadi tambahkan dua lagi disitu Iya, Pak Dan soalnya kalau 2 CL min disitu kan Empat H plus Sehingga muatannya itu Tercisa dua plus, Pak Sedangkan yang di sebelah kanan Dia nol Oke, oke Ya Untuk cara itu Itu Sudah tepat Cuma nanti pertanggung jawabannya itu Akan sangat Riskan Jadi pertanggung jawabannya gimana Sehingga Biar tidak susah Maka Untuk reaksi Pertamanya Dikamu gini Kelihatan gak? Kelihatan, Pak Nah, jadi Sehingga nanti Dua CL min nya itu nanti Bisa dipertanggung jawabkan Bagaimana Kita bikin ini saja Karena awalnya kan Kalian bikin PBO2 Menjadi PBCL2 kan? Iya, Pak Iya, Pak Nah Kalau begitu Agak Agak aneh nanti Reaksinya Ya Sehingga Tambahkan saja Ini Menjadi ini Ini Yang PBO2 Plus CL min Menjadi PBCL2 Dibikin saja Seperti itu Ya, sehingga nanti PB nya dapat Dari mana? Dari PBO2 CL2 nya dapat Dari mana? Dari CL min Seperti itu Ya Sehingga nanti Dalam Langkah selanjutnya Ini bisa ditambahkan 2 disini Ya Kalau langkah tadi Sudah benar Tetap saya akan benarkan Kalau masalahnya Nanti kalau diminta pertanggung jawaban Kalau misalnya ada yang tanya Ini dapat Bisa saja kalian tambahkan 2 dari mana? Masalahnya kan CL min nya bermuatan kan? Kalau dia hanya CL Aja begitu Kita bisa naik Cerunkan Tapi kalau dia punya muatan Kita tidak boleh Asal tambahkan 2 CL min Apalagi ini merupakan Reaksi redox Seperti itu Ya Jadi nanti Untuk yang Yang tadi Itu sudah benar Jalan Jalan pintasnya Seperti itu Tapi Biar lebih Masuk akal Aja Jadi reaksi Pertamanya Dibikin seperti ini Ya sehingga PBO2 Plus CL min Sehingga nanti PB nya dapat Dari PBO2 CL2 nya dapat Dari CL Oke Oke pak Terima kasih pak Oke ada lagi pertanyaan? Siapa yang belum ini? Semua sudah ya? Merlinda belum Oke Merlinda silahkan Merlinda terakhir ya? Saya pak belum Sama Nur Oke Merlinda dulu Merlinda dulu Merlinda Ya pak Maaf pak Apakah gambarnya Sudah bernyataan? Bisa dirotasi Sudah dirotasi pak Oh Habis dari tadi Saya Pak saya Nyiring-nyiring Ya sudah Lanjut 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 Menjadi So Su4 Plus Cr 2 Min Langkah pertama yang kita lakukan Penyetaran ini Adalah Kita mencari Bilaman oksidasi Masing-masing atom Yang ada di reaksi Seperti pada Gambar Silahkan Selanjutnya kita carakan atom yang dilangan oksidensinya naik atau turun. Jadi naik dari plus 4 ke plus 6. Turun 3 elektron. Angka berikutnya kita... Dengan cara SO disini plus 4 harus dikali index dan position. Kita kali 1 jadi plus 4. Kemudian disini plus 6. Di 1 dikali 1 juga plus 6. Nah CR disini juga plus 6. Plus 6 dikali 1 dikali 1 berarti plus 6. CR sebelah kanannya plus 3. Plus 3 dikali 1 dikali 1 berarti plus 3 berarti itu ini digital elektron. Yang mengalami oksidasi SO dan yang mengalami reduksi CR. Nah setelah itu kita menunjukkan oksidasi dan reduksi dengan cara... Kita bisa mengalami oksidasi antara 3 dan 2. Yaitu 6 berarti 23 dikali 2. Atau bisa dikali silang. Kemudian ini akan menjadi pengalami oksidasi sesuai dengan batis. Jadi 3 dikali SO 3 2 min plus 2 dikali CR 4 2 min. Ini 3 SO 4 2 min plus 2 CR 2 min. Nah supaya setara... Ini dalam suasana basah maka... Ruas yang kelebihan oksigen kita tambah H2O. Dan ruas sebelahnya kita tambah OH min. Ruas sebelah kiri kita tambah H2O. Ruas sebelah kanan kita tambah 2 OH min. Karena oksidasi-nya di sebelah 11. Di sebelah sana... Di sebelah kanan... Di sebelah kanan... SO 3 2 min plus 2 CR 4 2 min plus H2O menjadi 4 2 min plus 2 CR 2 min. Dan R2O H2O. Seharga kasusnya sudah selesai. Kita tinggal cek apakah sudah setara atau... S-nya di sebelah kiri 3. Di sebelah kanan juga 3. Oksigennya di sebelah kiri 18. Di sebelah kanan juga 18. Sebelah kiri 2. Di sebelah kanan juga 2. Hanya sebelah kiri 2. Di sebelah kanan 2. Sudah Pak. Oke, terima kasih Merlin. Jawabannya benar. Oke, good job Merlin. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Yang terakhir. Saya Pak. Ya. Tadi yang bagian I asam. Belum. Saya itu ya Pak jelaskan yang bagian I asam. Apa? Karena tadi yang bagian I asam. Yang asam bagian I. Belum. Jadi saya jelaskan yang bagian I ya Pak. Boleh, 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 boleh. Boleh. Maaf Pak, sebelumnya di depan. Saya ke belakang dulu. Terima kasih. 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 Oke Oke ada pertanyaan lain? Oke kalau tidak ada Ini kita buka kamera dulu Saya screen untuk absen terakhir Silahkan absen Saya mau print screen Oke laki-laki yang bertahan tetap 4 ya Rendra, Samuel, Kevin sama Revaldo Oke Samuel Kameranya Samuel Miftahun Oke Samuel sama Rendra Sudah, sudah nyala Pak Oke, Rendra Rendra tidur kan? Ada Pak Oke siap, saya print screen ya Siap Satu Dua Tiga Oke Terima kasih semuanya Selamat siang Salam sehat semua Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang